. Beginilah kondisi los tempat pengolahan daun tembakau yang berada di desa Terandusari, Kecamatan Prambanan, Kelating, Jawa Tengah. Nah, asalnya saat los tembakau, Ambruk, ada sekitar sembilan pekerja yang berada di dalamnya sedang melakukan aktivitas pengolahan daun tembakau. Akibat insiden tersebut, satu pekerja atas nama Ngati yang meninggal dunia setelah sebelumnya dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan dua pekerja lainnya atas nama Ngatini dan Tentrem mengalami patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan masih menjalani perawatan di rumah sakit di wilayah Sleman. Warga sekitar menuturkan tidak ada hujan atau angin kencang saat kejadian. Diduga bangunan los tersebut teroboh karena kondisi kerangka bangunan sudah tidak kuat. Tanpa ada angin besar tapi pegawainya itu denger suara kersekersekerse gitu. Terus ada yang, ayo keluar kok koyono kreset-kreset kok gak abruk gitu. Gak taunya abruk ketulan. Terus yang lima itu bisa keluar dengan selamat. Terus yang tiga, tertimbun itu runtuhan losnya itu. Terus yang dua, itu ditarik sengnya, itu bisa keluar sendiri tapi setelah sampai di luar dia pingsan. Terus yang satu, itu agak lama mencarinya karena mencari lokasinya di mana. Terus itu sengnya dibungkari, bambu-bambu itu dipotongi. Hingga kini kondisi bangunan los tembakau yang ambruk masih dibiarkan menunggu penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Dari Kelantan Jawa Tengahari, Adi Jogja TV